Seorang pria di Kabupaten Blitar, Jawa Timur sukses mengubah limbah bambu menjadi berbagai kerajinan dan peralatan rumah tangga. Pria tersebut adalah Heru Mustafa, warga desa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Bahan yang digunakan adalah sisa batang bambu yang dibuang begitu saja oleh para pengrajin tusuk sate. Limbah bambu ini kemudian disulap menjadi berbagai kerajinan dan peralatan rumah tangga yang unik dan cantik. Ide pembuatan kerajinan ini berawal dari rasa prihatin Heru Mustafa setelah melihat banyaknya sisa batang bambu yang berserakan. Bapak satu anak ini kemudian mencoba memanfaatkan limbah tersebut menjadi kerajinan. Di tangan Heru Mustafa, limbah bambu tersebut mampu disulap menjadi berbagai kerajinan seperti mangkuk, gelas hingga jam dinding. Harga jualnya juga bervariasi, mulai dari 10 ribu rupiah hingga 30 ribu rupiah tergantung jenis dan ukuran barang. Kerajinan ini dipasarkan hingga ke mancanegara. Kini berkat kerajinan dari limbah bambu tersebut, Heru mampu memperoleh pendapatan puluhan juta setiap bulan. Tidak hanya itu, ia juga mampu memberdayakan tiga orang tetangganya yang sebelumnya menganggur. Karena saya melihat banyaknya limbahnya orang begitu sate itu kan, jadi merasa bagaimana ya caranya mengolah supaya jadi produk-produk yang bisa dipakai gitu. Jadinya saya langsung merakit alat-alat bubat gitu. Terus mencoba, mencoba, mencoba terus akhirnya pun jadi. Bisa jadi seperti gelas, mangkok, cangkir. Selain mampu mendatangkan pendapatan, usaha kerajinan limbah bambu ini juga berkontribusi dalam pengurangan pencemaran lingkungan.